untuk berinya ya lumayan gede-gede banget ya temen-temen kita cek nah seperti ini teman-teman ini disini mengerada kurang yang ini ya mungkin buah pertama ini masih hasil tapi untuk ketahanan pecahnya ini sama sekali ini teman-teman ini varian perbandingannya Erli Adora dengan Bonaparte seperti ini teman-teman lumayan besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen kali ini saya akan coba untuk update anggur ini temen-temen variannya Bonaparte lihat temen-temen untuk gerinya ya lumayan sangat besar-besar ini usianya sekitar berapa ya kayaknya 95 HSP nih untuk ini susulan ini kemarin banyak kena trip kemarin serangan trip lagi banyak-banyaknya nah untuk disini ini yang susulan-susulan kita potesin masih pada keluar tadi disini ada satu lagi temen-temen nah ini dia masih ada bunganya juga masih keluar terus ya bunganya ini juga kayaknya ada nah jadi pembuahannya itu varian Bonaparte ini kita sarankan di batang masih muda atau jangan nunggu mengkayu ya karena untuk varian Bonaparte biarpun bootnya besar ya kadang susah untuk seprot kalau udah terlalu tua jadi disarankan batangnya masih hijau temen-temen ini untuk pembuahan ketiga untuk warnanya sudah dapat ya yang yang sebelum-sebelumnya hijau ini untuk kali ini dapat warna oranye teman-teman untuk warna aslinya ya oranye untuk bentuknya juga rada merucing di ujungnya untuk bentuknya merucing di ujungnya kalau ini belum waktunya panen masih lama nih nih lumayan sangat besar berinya untuk ketahanan buah ini lebih tahan dibandingkan varian lain disini kita bisa lihat disini temen-temen ini untuk membun tepungnya disini benar-benar parah ya dikarenakan panasnya sedang panas-panasnya dan juga kita jarang ditinggalkan nih temen-temen karena saya akan sehari-hari di Bogor untuk disini nggak ada yang ngerawat tapi alhamdulillah nih buahnya masih bertahan walaupun ini banyak bekas kena trip nih tapi masih bisa kita nikmati bisa kita panen nih temen-temen Nah kita akan coba untuk panen dan kita tes berikutnya ya ini kayaknya nih udah nih kita potong yang sebelumnya udah beberapa dompol kita potong ini sisa-sisanya papa biarpun kena trip kita coba merawat temen-temen ini juga masih muda banget masih udah gede banget kita coba panen ya kayaknya ini temen-temen kita coba untuk tes breaknya disini nih temen-temen Bismillah ya agak susah nih nah ini sudah kita panen kita sekarang coba untuk tes nih temen-temen Nah untuk timbangannya nih kita lupa nih saya temen-temen lupa kita bawa jadi nggak bisa kita ukur ya paling kita coba untuk tes break tingkat kemanisannya berapa nah ini untuk ininya kita penolkan dulu ya ini untuk alatnya sudah kita reset nol saya cek sini temen-temen nah udah nol nih kita pakai air biasa kita cek udah nol kita cek untuk kemanisannya kira-kira berapa nih kita pilih yang ini ada merah masih keras nganduk bijinya ya bijinya udah bener-bener coklat ya temen-temen kita cek cek sini berapa 18 lumayan manis yang bener-bener 18 kemarin sempet sampai 20-an temen-temen ini 18 perasanya ya saya coba bismillah ini bijinya temen-temen udah cepat lumayan manisnya enak sudah mantep rekomen temen-temen kali ini kita sudah panen varian Bonaparte ini temen-temen kita akan coba bandingin varian ini dengan varian Erliadora dan Red Rose dan juga Antum Crispy kita akan bandingkan ya besar berinya ini udah lumayan besar nih nah ini seperti ini temen-temen Bonaparte kita coba bantingkan ini belum dipanen ya belum waktunya panen nah seperti ini temen-temen temen-temen ini disini mengada kurang yang ini ya mungkin buah pertama ini masih hasil tapi untuk ketahanan pecahnya ini sama sekali yang ada pecah nih temen-temen ini varian Untung Crispy bentuk daunnya seperti ini temen-temen ya daunnya seperti ini bentuk crispy untuk ketahanan ini tahan jamur embun tepung sama pecah nih dari awal nggak ada yang pecah nih walaupun daunnya pada karena ambun tepung nah untuk perbandingan seperti ini sangat besar Bonaparte ini masih ini ya bijinya masih hijau banget tapi udah nggak ada asamnya sama sekali nih temen-temen untuk varian Red Rose nah untuk pembuahannya Red Rose eh Red Rose map ini untuk Antum Crispy untuk pembuahannya bisa pangkas tilong atau potes pucuk sini ada susulan-susulan ya sana juga ada nanti kita pangkas ulang aja kita bentuk percambangan ulang temen-temen ini yang belum panen dia lebih besar-besar lagi ini temen-temen ini sih masih belum begitu maksimal besarnya ini masih lama ya masih beberapa minggu lagi baru panen Nah kita coba bandingkan dengan ini ada Eliadora sana ya dengan varian Red Rose nah ini Red Rose Red Rose jarangin ya beri-berinya ini Red Rose ini termasuk sangat genjah nih kita saya pembentukan ulang dari bud keluar bunga nah ini Red Rose temen-temen mungkin sekitar 95 csp ini rada-rada mau keoreng untuk perbandingannya seperti ini ini Red Rose ini termasuk yang tahan pecah juga disini temen-temen biarpun ada yang pecah cuman ya sama tahan ya untuk berinya keras nih perbandingannya dengan Bonaparte seperti ini ini buah bonus asal potong yang dia keluar seperti ini untuk Erliadora nya nih temen-temen nah ini Erliadora juga lumayan standar lah buahnya lumayan besar perbandingannya Erliadora dengan Bonaparte seperti ini temen-temen lumayan besar nah untuk kerasa ini untuk rasa lumayan enak nih temen-temen tadi udah saya tes beliknya ya coba adek mau coba rasain makan tangan kanan 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 dulu dong oh kanan bismillah enak kan manis nggak manis suka nggak suka Masya Allah nah ini temen-temen Alhamdulillah tuh ini udah terlalu matang ini walaupun kenambun tepung dia masih bertahan ya ini tidak mudah pecah varian ini teman-teman untuk di saya ini tahan teman-teman tidak mudah krek kalau varian lain disini seperti trans kemarin tuh udah banyak pecah kalau seperti ini kalau ini Alhamdulillah bisa sampai panen walaupun seperti ini ya tuh sampai ada kutub lisainya nih temen-temen nah itu dia temen-temen untuk perbandingannya ya dari beberapa varian nah ini tuh NYM New York Muscat juga disini sangat genja gua pertama nih ada beberapa noisono belum kita bungkus-bungkusin seperti ini ya sangat genja NYM nah mungkin itu aja untuk berbagi infonya teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati